Intro Pastinya dia bahagia karena udah 5 bulan kita gak ketemu Sel Kenapa lo gak pernah besok gue? Apa parah nih yang aku besok? Hah? Gue sedih soalnya kadang-kadang kalau inget dia gitu kan Membesok atau segala macem Terlain satu, sibuk, kedua Pokoknya semua terkait dia di rutan tuh Gue hampir gak pernah mau buka di Youtube Jadi kadang denger cerita aja dari mama Karena biar gimana dia bikin mood gue gak bagus lah di hari itu Jadinya gue sebisa mungkin mengurangi intensitas sama hal-hal yang berkaitan sama dia Nah udah terjawab kan kenapa kok adiknya Chris gak pernah besok Selalu mama terus yang hadir gitu loh mah Yang dilakukan merenung aja Terus belajar hukum, berdoa, jaga kesehatan Olahraga teratur, tidur teratur Cuma disini yang gagal adalah tidur teraturnya Apalagi menyilang-menyilang mau pulang nih Aduh tidur saya tuh susah banget Sampai Tidur tuh gak nyenyak Tiga jam bangun Tertidur lagi, kebangun lagi Ngobrol sama sesama tahanan Jaga hubungan baik Biar kalau ada info-info Di dalam tahanan apa yang lagi update ya Gue bisa ikut nimbrung Jadinya kan gak boring di dalam tahanan itu Kedepannya gak ada permasalahan hukum lagi Dan masih ada satu tugas lagi belum selesai Yaitu tingkatan kasasi Di saat kasus yang sempat berlanjut ya Di pengalian negeri Bekasi Mudah-mudahan itu saya bisa memenangkan itu kembali Semoga tidak kembali lagi ke dalam tahanan Yang penting anaknya pulang bahagia Udah gak bisa diucapin sama kata-kata Yang penting ini anak pulang Menihiti karir Bentar lagi tahun baru itu aja sih Harapannya mau sukses Mau sehat Semakin dekat sama yang maha kuasa Semakin dekat sama keluarga Memperbaiki usaha yang Hampir bangkrut Cuman disini aku bersyukur Tidak bangkrut Memperbanyak program TV Media digital juga harus sukses Semuanya harus sukses Makanya pikiran aku tuh sekarang Kerja-kerja dan kerja aja gitu Masalah perempuan nanti ngikut sendiri Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Jangan lupa untuk subscribe